Intro Halo selamat pagi teman-teman dimanapun berada selamat bertemu kembali di channel youtube saya salam satu hobi ya pada video kali ini rencananya saya akan panen setek pucuk kimeng yang videonya juga beberapa waktu lalu sudah saya buat jadi bagaimana kita memanfaatkan sisa potongan pucuk dari kimeng ini kita tancap lalu kita pindah nanti ke polybag setelah kira-kira dia keluar akar dan ini adalah contoh beberapa yang saya buat beberapa waktu lalu yang juga ada videonya ini sudah usia 2-3 minggu rasanya dia harusnya sudah keluar akar dan makanya rencananya hari ini saya akan coba untuk pindah ke polybag salah satu ciri bahwa setekan kita ini sudah berhasil dan sudah waktunya dipindah ke polybag yaitu dengan sudah keluarnya pupus baru ya daun muda dipucuk-pucuknya itu sudah keluar lagi seperti ini ini sudah keluar lagi daun mudanya artinya dia berkembang ada perkembangan dan berarti dia sudah keluar akar dan biasanya kalau kita tarik-tarik seperti ini itu agak keras karena akar sudah masuk ke media nah seperti ini kita tes ini juga keras kalau kita misalnya goyang kita coba tarik-tarik pelan-pelan itu langsung lepas berarti dia akar tidak tumbuh di bawah tidak ada akar jadi kita biarkan saja dulu yang seperti itu tapi kalau kita rasa kita tarik seperti ini dia sudah keras berarti dia sudah ada akar di bawahnya sudah ada akar yang mencengkram ke media sehingga dia sudah bisa kita pindah agar pertumbuhannya nanti lebih maksimal ketika sudah dipolybag biasanya nanti ini akan cepat sekali pertumbuhannya oke teman-teman ikuti terus videonya nanti kita juga mau siapkan untuk alat-alatnya dulu ini untuk media saya gunakan campuran tanah kompos untuk kandang dan juga skam perbandingan 1 banding 1 boleh ditambah pasir juga tadi saya sempat tambahkan pasir karena untuk kimeng ini dia harus butuh media yang benar-benar poros jadi kita pastikan itu nanti benar-benar poros medianya sehingga air tidak menggenang dan juga polybag saya gunakan polybag nomor 10 atau nomor 12 boleh oke ini sekarang kita mau bongkar dulu satu persatu karena ini lumayan banyak tadi saya tancap di tiap pot jadi nanti ada berapa kita lihat nah ini dia akarnya sudah keluar cukup banyak oke ini beberapa yang sudah kita ambil nanti baru kita ambil lagi sementara ini kita pindah dulu ke polybag akar cukup lumayan banyak tapi ada juga beberapa yang masih sedikit tadi saya lihat nah yang seperti ini akar sudah cukup banyak nanti tinggal lanjutannya kita program akar sambil menunggu dia besar inilah dia hasilnya teman-teman kita hari ini untuk pemindahan bibit kimeng dari hasil stack 7 kurang lebih ini ada 18 polybag yang kita pindah hari ini oke teman-teman ikuti terus perkembangannya nanti akan saya update lagi setelah beberapa minggu kita akan lihat pertumbuhannya mudah-mudahan dia tumbuh subur dan cepat besar ini juga ada beberapa sekitar ada 13 pot hasil dari cangkok indukan dan masih banyak yang belum saya panen lagi ini batang kecil tapi biasa nanti bisa kita gunakan untuk gabungan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan salam satu hobi sub indo by broth3rmax